Tidak hanya di wilayah Celumprit, Kelurahan Degayu saja, di sepanjang Jalan Patiunus yang berlokasi di kompleks Pasar Darurat Banjar Sari juga ikut terendam banjir rob. Hairudin selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Pekalongan menjelaskan, banjir di Jalan Patiunus terjadi akibat limpasan dari kalilogi yang menyebar ke Jalan Patiunus, Jalan Semarang, Jalan Surabaya, dan sekitarnya. Menurut Hairudin, di Jalan Patiunus sendiri terdapat 13 titik klibak yang mana 11 titik sudah ditutup, namun ketinggian air melebihi tanggul yang ada. Upaya dari DPUPR sendiri saat ini menambahkan jadwal shift penjaga pompa yang semula hanya dua menjadi tiga, serta pemantauan secara rutin. Hairudin menambahkan untuk pengurangan air yang signifikan, pihaknya masih menunggu pembangunan stasiun pompa air di Jalan Patiunus dengan kapasitas 500 liter per detik. Sedangkan untuk yang saat ini ada, sementara hanya 50 liter per detik. Semarang sebelumnya problemnya hampir sama, jadi dia limpasan dari kalilogi di Pasar Darurat itu kami inventarisin ada sekitar 13 lubang. Dan sebetulnya yang sebelah lubang ini sudah kami tutup, cuma memang kemarin limpasannya luar biasa, jadi di atas tanggul juga yang ada, sehingga air begitu besar melontor ke Patiunus, Jalan Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Nah upaya kami, ini yang untuk penjaga pompa, ini kami siagakan tambah shift lagi, yang dulu 2 shift, sekarang menjadi 3 shift, dan kami pantau terus. Cuma memang kalau untuk pengurangan yang signifikan, kami masih menunggu realisasi pembangunan stasiun pompa yang sedang dilaksanakan di Jalan Patiunus. Karena yang akan dibangun ini kapasitas 500 liter per detik, sementara pumpa mobil yang ada di sana baru 50 liter per detik. Jadi itu upaya kami, sambil kami juga normalisasi beranase di sekitar Jalan Surabaya dan Semarang, terutama di Sorok Genen ini.